Menteri Pendidikan kembali keluarkan surat edaran terkait libur sekolah yang bertempatan Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya tidak ada libur, kali ini diserahkan ke daerah masing-masing. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sempat mengeluarkan surat edaran tidak ada libur semester yang kebetulan bertempatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun surat edaran tersebut kembali dicabut dan kembali mengeluarkan surat edaran memperbolehkan libur. Untuk sistem diminta menyesuaikan kalender pendidikan dan jadwal libur diserahkan ke pemerintah daerah untuk mengaturnya. Setelah mendapatkan surat edaran Menteri Pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin mencabut edaran larangan libur sekolah dan mengeluarkan soal jadwal libur semester ganjil. Dimana libur akan dilakukan setelah pengambilan rapor. Dikatakan Rika El Yuma, Kasih Kurikulum dan Penilaian Dukbud Merangin, pengambilan rapor akan dilakukan pada tanggal 23 Desember. Selanjutnya libur dimulai tanggal 24 hingga 1 Desember 2021. Ujian semester dilaksanakan tanggal 18 Desember dan penerimaan rapor siswa itu tanggal 23 Desember 2021. Dan libur semester 1 dimulai tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2021. Dan tanggal 3 Januari adalah hari pertama masuk sekolah pada semester 2 atau semester genet.